Intro Shalom Pemirsa, selamat pagi Kembali kita berjumpa di GKKTV dalam acara Masak Yuk Hari ini kita akan masak bersama dengan Ibu Nyonyo Masak apa? Masak sayur nangka Kita sering makan ya di rumah makan padang khususnya ya Pasti ada sayur nangkanya Nah sekarang kita akan belajar masak sendiri ya sayur nangkanya Dan caranya pasti mudah Tapi sebelumnya seperti biasa Saya selalu dengan tidak cemuk-cemuk Memberitahukan, menginformasikan Jika Bapak Ibu punya pergumulan Tidak usah khawatir Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa Caranya bagaimana? Lihat di GKKTV ini ada dua tulisan Alkitab dan doa Silakan pilih doa Nanti akan keluar formulir permohonan doa Dan diisi nama Kemudian apa yang ingin didoakan Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara Saudari Dan cantumkan nomor HP atau WA Lalu klik kirim Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa Untuk pergumulan Bapak Ibu Birman Tuhan di dalam Masmur 37 5-6 mengatakan demikian Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Oleh sebab itu Seperti firman Tuhan ini mengatakan Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Artinya di dalam segala pergumulan kita Mari kita serahkan kepada Tuhan Tuhan pasti akan menolong Akan memberikan jalan keluar Untuk Bapak Ibu sekalian Nah sekarang kita akan bersama dengan Ibu Nyonyo Kita akan belajar bikin sayur nangka Hai Pemirsa Hari ini kita akan kembali masak Bersama Ibu Nyonyo Hai Ibu Nyonyo Selamat pagi Wow hari ini mau masak Sayur nangka Tentunya pasti ada nangka Namanya sayur nangka Nah bahannya apa saja nih teman-temannya Si sayur nangka ini Ini nangka kirosonga Kelapaknya gede satu Pakai daun jeru Daun salam Ini serai Ini kedang kering Munyit Kemeri Bawang putih Bawang merah Terasi Terus bumbunya Biasa ya Bumbu biasa ya Garam Micin Gitu ya Lada Nah pemirsa Sebentar Ini nangkanya Sudah dicuci Direbus Jadi ini sudah direbus nih ya pemirsa Tadi kelapanya satu Dijadikan ada yang ini Santan Encer ya Iya Ini yang santan kentalnya Iya Kira-kira aja Nah terus ini Tadi bawang merah Bawang putih Semuanya ini ya Ada kemiri Ada udang kering Kunyit Sama Soalnya digoreng dulu ya Masaknya gampang ya Nah sekarang Kita akan menghaluskan Bumbu-bumbu ini ya Kita blender Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa tadi ini semua bumbu-bumbunya sudah dihaluskan Termasuk letrasi tadi ya Tadi ini tinggal yang disisakan yang serai Daun jeruk dan salam tentunya nggak dihaluskan ya Nah sekarang kita akan mulai masaknya Ini dikuali Lancernya dulu Oke Bumbu Nah setelah dituangkan ini Bumbunya Bumbunya udah dihalusin tadi Dimasukkan ya Jadi ini nggak pakai digoreng-goreng lagi ya Karena tadi bumbunya sudah digoreng Tinggal cemblok-cemblok aja semua nih Jadi tinggal merebus ini aja ya Nangka Langsung nangkanya juga Oke Jadi ini langsung nangkanya Pemirsa kalau di rumah Anda tutup-tutup ya Ini karena kita nggak tutup ya Cia Hatiinnya besar Ini bumbunya ya Garam Ini garam Gula Enggak Ini pakai gula pasir Kira-kira ya Ini cini Ini penyedepnya Nah Nah Bumbu Bumbu Nah ini tadi sudah direbus Dengan santan yang encernya Sudah mendidih Dan tentunya juga Nggak terlalu lama-lama Karena Apa namanya Nangkanya sudah direbus Jadi repus ya sebelumnya Dan sekarang tinggal Masukkan santan Kentelnya Nah ini sudah hampir jadi Tunggu didih Tunggu didih ya Karena tadi baru dimasukkan Santun kentelnya Pemirsa ini sayur nangkanya sudah selesai Wow Enak nih Cik Enak Enak pasti Enak Bumbu Kalau banyak Wah Yang penting itu berani bumbu ya Cia Kalau bumbunya banyak Pasti Enak Dan ini juga Tadi santannya juga lumayan Jadi pasti gurih Begitu ya Nah pemirsa Silahkan mencoba ya Apalagi dimakan dengan nasi anget-anget Wah Haruslah Ikan nasi juga enak ya Cik Iya Enak Enak sekali Silahkan mencoba Sangat mudah sekali Bahannya juga sederhana Mudah didapatkan di pasar ya Oke Cik Nyonyos Terima kasih Sudah mengajar Bikin sayur nangkanya Nanti belajar yang lain lagi ya Oke Sampai jumpa pemirsa Sampai jumpa Sampai jumpa